Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sebuah semuanya Kembali lagi bersama One Channel tentunya Sebagaimana telah saya utarakan pada video-video sebelumnya Pada kesempatan lain saya akan mencoba menguak lebih dalam Dari hobi saya Yakni membonsai Dan pada kesempatan kali ini Tentunya di sore yang cukup mendung ini Tapi cocok buat kita untuk bersacok tanam Oke sobat semua Sebelum lanjut kepada video yang selanjutnya Terlebih dahulu saya akan menjelaskan Hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan Dalam menanam bahan bonsai Pertama yang perlu kita siapkan adalah Media tanam Ada pun media tanam yang selalu saya gunakan Dalam setiap penanaman bonsai Saya selalu menggunakan Tanah humus yang tepat berada di bawah rimbunnya Pohon bambu yang tergolong Tanah yang sangat subur Kemudian saya campur dengan Pasir kali Kemudian lagi saya campur dengan Menggunakan Pupuk kandang yang sudah mulai berubah menjadi tanah Maksudnya supaya pupuk tersebut Tidak terlalu panas Bila dicampur dengan media tanah Selanjutnya Kemudian saya aduk Seperti ini Setelah benar-benar rata Kita kembalikan kumpulkan Kemudian Kemudian bahan yang perlu kita siapkan Dalam proses penanaman bonsai ini Adalah pot bunga Yang dapat kita sesuaikan Dengan jenis ukuran Tanaman yang akan kita tanam Apabila tanaman cukup besar Kita gunakan pot yang cukup besar Yang kecil juga seperti itu Selanjutnya Kita lihat apakah pot tersebut Benar-benar sudah dibolongi Atau belum Maksudnya Untuk Menjaga agar Stabilitasi air Tetap terjaga kering Seperti ini Dan yang paling utama Daripada Menanam bonsai adalah Bahan bonsai itu sendiri Kebetulan Ada penampakan di depan saya Bahan bonsai yang Sungguh luar biasa ekstrim Kita lihat Dari segi pengakaran Seperti ini Mudah-mudahan ini bisa hidup ya Sobat semua Seperti ini pula Pengakaran yang Cukup ekstrim Ataupun spek-spek alam Yang sengaja dibuat oleh tanaman itu sendiri Seperti ini Atau pula Lubang-lubang yang Dihasilkan oleh Makanan rayap Seperti ini Menambah Angkernya dari Bahan bonsai Jenis Amplas putih Ataupun gorda ini Sobat semua Dan kepada sobat semua Yang ingin Mengoleksi jenis Dari tanaman ini Dapat langsung Mencarinya Di habitat Tanaman ini sendiri Yang ini di Pinggiran sungai Kebetulan di daerah saya Banyak sekali sungai Dan alhamdulillah Saya mendapatkan Babon yang cukup baik Seperti ini Sengaja Saya sisakan Daunnya Karena Untuk mempercepat Proses tumbuhnya Tunas Pada batang-batang yang lain Oke sobat semua Kita langsung tanam Sebagaimana Prosesur yang Sudah saya jelaskan Tadi ya Pertama-tama Kita masukkan dulu Tanah Yang sudah Diaduk tadi Seperti ini Harusnya menggunakan Alat Seperti cangkul kecil Tapi Berhubung ini Persiapannya Tidak terlalu matang Jadi saya menggunakan Tangan saja Kita ukur Sebagai dasar Dari Penanaman Bahan bonsai Gorda Ataupun amplas Seperti ini Seperti ini Mungkin Ternyata masih kurat Kita tambah lagi Seperti ini Seperti ini Kemudian Kita masukkan lagi Diusahakan agar tanah Betul-betul masuk ke dalam Pori-pori Akar Dan pot bunga Agar tanaman Betul-betul Bisa tumbuh Dan tidak mengalami Kemusukan pada akar Seperti ini Diupayakan untuk Digemburkan Agar tanah Betul-betul Masuk ke dalam Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kayaknya sudah cukup gembur Sobat semua Dan inilah hasil Dari penanaman Bahan bonsai Gorda Ataupun amplas putih Selanjutnya Sobat semua Dapat langsung Menyebornya dengan air Nanti saya akan Cepur Apabila cuaca Sudah memang agar duk Maksudnya Agar tanaman Langsung segar Oke Sobat semua Untuk proses penanaman Amplas putih Ataupun gorda Saya Akhiris sampai disini Namun jangan lupa Sobat semua Untuk Like Subscribe And comment Pada kolom-kolom Di bawah Ataupun selanjutnya Karena hal tersebut Dapat menunjang Untuk saya Lebih semangat lagi Dalam membuat video-video lainnya Oke Oke sebuat semua Salam satu hobi Tetap terus bersama Buan Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.